Intro Kembali di Net 16, suasana duka terus menyelimuti negeri gajah putih Thailand. Sepanjang hari ini, puluhan ribu warga berkerumun, lebih dapat menyampaikan langsung doa, ungkapan duka, dan juga berada sedekat mungkin dengan mendiang raja. Ya, Wibi Sonon, Notor Dijo berada di sana, dan Wibi, seperti apa sekarang suasana di sekitar Grand Palace Bangkok, Thailand sore hari ini? Oke, Sakti dan Elis saat ini menjelang sore ribuan masyarakat terus berbondong-bondong mendatangi istana kerajaan di pusat kota Bangkok di Thailand ini. Dan seperti terlihat di belakang saya ini adalah kerumunan orang yang baru saja bubar dari antrian. Karena selamat dari tadi pagi hingga pukul 4 tadi, masyarakat mengantri untuk mengikuti atau untuk melihat langsung proses dari disemayamkannya Raja Pumipon Adun Yadet yang telah meninggal pada 13 Oktober lalu. Dan saat ini memang antrian telah ditutup, namun dari tadi pagi masyarakat mengantri untuk melakukan beberapa prosesi. Antara lain adalah menyampaikan ucapan Bela Sungkawa langsung secara tertulis di istana, kemudian juga untuk menuangkan air sakral sebagai simbol duka cita masyarakat terhadap kematiannya Raja Pumipon Adun Yadet. Dan hal ini juga akan diteruskan selama 7 hari ke depan, di mana istana kerajaan ASI akan tertutup untuk umum dan baru akan dibuka sekitar 7 hari ke depannya nanti. Dan memang kerumunan juga masih terus mendatangi ke sini menjelang terutama hari ini adalah masa hari Minggu ya. Dan istana juga cukup ketat dalam mengawasi proses atau sakralnya proses persemayaman ini. Antara lain adalah dengan mengawasi kostum-kostum yang dikenakan, termasuk kami sendiri awak media di sini juga harus mengenakan kostum warna putih dan hitam sebagai simbol kehormatan atau simbol menghormati proses selama masa berkabung selama 1 tahun yang telah ditentukan oleh pemerintah Thailand ini. Di mana pemerintah Thailand telah memang menentukan masa berkabung selama 1 tahun ke depan dan juga selama 30 hari ke depan paling tidak, tidak akan ada acara-acara besar yang dilakukan di Thailand ini. Dan selain di istana kerajaan ini, di seluruh Bangkok juga suasana duka masih sangat terasa. Namun berbeda dengan kemarin ya, di mana suasana duka penuh dengan suasana kesedihan. Hari ini suasana duka tercermin dari kostum yang dipakai orang-orang atau masyarakat Bangkok di sekitar kota, yaitu warna hitam dan putih sebagai simbol duka cita kepada kematiannya Raja Mumipon Adun Yadet pada 13 Oktober lalu. Dan untuk itu juga pemerintah Indonesia telah menghimbau bagi masyarakat Indonesia yang berada di Thailand untuk menghormati prosesi atau proses yang telah ditentukan oleh pemerintah Thailand ini. Antara lain adalah memperhatikan kostum dan juga bersikap simpatik dan mengikuti semua aturan-aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah Thailand. Dan satu hal yang masih dinanti oleh masyarakat di sini adalah penobatan pangeran Putra Mahkota, yaitu Rama Fajila Longkon yang hingga saat ini belum dinolbatkan sebagai pengganti raja. Namun mereka...